Intro Halo selamat sore, pemirsa kita berjumpa di IM Newsroom Weekend Ruang memperbalam informasi yang aktual dan komprehensif saya Anissa Dasuki Pemirsa 6 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Tanah Abang Jakarta Pusat Hangus terbakar Sabtu Dinihari dan berikut informasi selengkapnya Inilah rekaman video amatir milik warga saat kebakaran menghanguskan 6 rumah semi permanen di Jalan Karet Pasar Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat Sabtu Dinihari Kemusan angin kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat ke rumah lain yang berdempetan Sebanyak 10 unit mobil kemadam kebakaran beserta 50 personil diterjunkan untuk memadamkan api Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Kini para penghuni rumah yang ketinggalan tempat tinggal mengungsi sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran Pemirsa kapal tradisional Semar Mesem berpenumpang 10 orang termasuk Nahkoda Karam di Kepulauan Karang Beras Kecil, Kepulauan Seribu Jakarta Meski sempat terombang ambing di tengah laut, ke 10 orang berhasil dievakuasi ke Pulau Tidung Penyelamatan penumpang kapal tradisional Semar Mesem ini berlangsung dramatis Para penumpang kapal yang berangkat dari Kepulauan Tidung pada Kamis lalu ini Berencana menghadiri perayaan di Kabupaten Kepulauan Seribu Tempatnya di Pulau Pramuka Namun sesampainya di Pulau Pramuka acara sudah selesai dan memutuskan untuk kembali ke Pulau Tidung Di tengah perjalanan badai datang hingga membuat kapal tradisional ini karam Setelah sempat dirawat di RSU di Kepulauan Seribu Ke 10 penumpang dan Nahkoda kapal sudah kembali sehat dan tidak terluka Padang di Kemis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 4 Subuh kapal tradisional KM Semar Mesem ditumpangi 10 orang termasuk Nahkoda Dari Pulau Pramuka menuju Pulau Tidung Dalam perjalanan cuaca tiba-tiba angin kencang dan hujan Dengan sudut pandang terbatas dan kapal terdampar karam Kemudian dilakukan evaluasi yang dipimpin kasus sektor Pulau Panggang Besar Tasabok BP, Kelurahan Pulau Panggang dan Damkar Tidak ada korban jiwa, korban keseluruhan sempat dilakukan perawatan di RSU di Pulau Pramuka Namun saat ini sudah dalam keadaan sehat di rumah Sejumlah persiapan terus dilakukan menjelang hari pernikahan Putra Presiden Republik Indonesia Kaisang Pangarap dan Erina Gudono di Sleman, Yogyakarta Salah satunya pengaspalan jalan di depan rumah Erina Gudono Pernikahan Kaisang Pangarap dengan Erina Gudono sudah di depan mata Pernikahan anak bungsu Presiden Joko Widodo tersebut Rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022 Menjelang hari besar tersebut, jalan di depan rumah Erina Gudono kini sedang diaspal Pengaspalan jalan sudah mulai dilakukan sejak Rabu kemarin Panjang jalan yang diaspal sekitar 387 meter dan lebar 3 meter Dimulai dari jalan depan rumah Erina Gudono hingga jalan kaliurang Karena kepedulian kita kepada Presiden Kalau Presiden mau lewat ya orang kampung menghormati Presiden Menyiapkan jalan yang sebaik-baiknya Ya ini prakarsa orang kampung ya Tersebut prakarsa marga masyarakat Pak RT, Pak RW nya bersama-sama Dalam rangka memberikan satu bangun hormatan pada Presiden Sementara itu biaya pengaspalan ini ditanggung Kabupaten Sleman Menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Dengan total biaya sekitar 193 juta rupiah Pemirsa konser grup Pop Korea Selatan akan dimulai sore ini Bagaimana suasana di sana Langsung saja ada rekan kami Nasta Syafrina Yang saat ini berada di Beach City International Stadium Ancol Nasta seperti apa keramaian yang terjadi di sana Selamat sore Anissa dan juga Pemirsa Hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh penggemar Stray Kids Atau yang seringkali kita sebut sebagai Stay Karena hari ini Stray Kids akan konser di Beach City International Stadium Jakarta Utara Bahkan kami juga memantau dari siang hingga sore ini Tepatnya pada pukul 17.37 waktu Indonesia bagian Barat Ini penggemar masih berdatangan Bahkan mereka juga membawa beragam merchandise Kesukaan ataupun juga favorit mereka Mulai dari light stick untuk menonton nanti Kemudian juga mengenakan pakaian yang beridentik dengan K-pop Bahkan mereka juga membawa fotokart idola masing-masing Tidak hanya itu Anissa dan juga Pemirsa Rencana juga ini acaranya ataupun konsernya Akan berlangsung pada 17.30 waktu Indonesia bagian Barat Namun juga kita melihat lagi memang disini masih banyak sekali Para penggemar untuk menunggu open gate-nya ini Sehingga mereka masih berada di luar Ataupun juga di dalam kawasan Beach City International Stadium Jakarta Utara Kemudian jika kita melihat lagi dan kita bandingkan Dengan konser-konser sebelumnya Untuk kali ini kami juga memantau dari luar sisi kawasan Pantai Impian Jaya Ancol bahkan juga di dalam kawasan Ancol ini Untuk atusiasme dan juga penjagaannya juga ini terpantau cukup rapi dan juga tertib Dikarenakan memang ketika kami juga menuju ke kawasan ini pun juga tidak terpantau ada kemacetan Bahkan juga untuk penonton pun Di sini juga kami melihat tidak ada antrean Bahkan juga mereka walaupun mengantri ini juga terpantau cukup tertib dan menaati protokol kesehatan Karena jika kita melihat lagi memang disini JKI Jakarta telah menerapkan BPKM level 1 Bahkan juga para petugas juga kami tidak henti-hentinya melihat petugas kesehatan Bahkan apat kepolisian yang andil untuk mengamankan berjalannya konser yang akan diselenggalkan pada nanti malam Kenapa bila pemirsa ini bingung untuk ataupun juga ingin menonton konser ini Namun tidak mempunyai tiket, tidak perlu sedih Dikarenakan juga di sini disediakan boot ticketing Sehingga pemirsa bisa membeli tiket baik itu untuk hari ini Ataupun juga esok minggu yang berada di kawasan Beat City International Stadium Bahkan juga tidak hanya itu Anissa dan juga pemirsa Kami juga melihat disini disediakan juga official merchandise langsung dari Strike It Sehingga pemirsa apabila ingin membeli ataupun juga membeli official merchandise ini Juga bisa membeli di kawasan ini Dan kami juga memantau hingga sampai saat ini pun juga Ini saatnya fans dari Strike It atau yang kita sebut sebagai Stay ini Memasuki ke venue dikarenakan memang sebentar lagi Strike It akan konser dan akan menyanyikan memanjakan penonton yang ada disini Anissa Baik, terima kasih Nastasya Frira melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta Utara Selamat bertugas kembali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru terkait konser di ibu kota Salah satunya dengan membatasi kapasitas pengunjung maksimal 70% Publik tanah air akhir-akhir ini dihebohkan dengan kasus kerumunan masa yang terjadi di dalam negeri saat acara-acara konser Konser boy band asal Korea Selatan NCT 127 yang digelar di ISBS di Tanggerang Selatan 4 November lalu Terpaksa dihubarkan di hari pertama konser Menyusul adanya aksi saling dorong antar penonton yang memicu kericuhan Aksi saling dorong diawali saat personel NCT 127 melempar bola bertanda tangan ke penonton Aksi saling dorong pun terjadi hingga pembatas di festival satu ceroboh Dan kurang lebih 30 penonton pingsan saat berdesakan berebut bola Sebelumnya pada 29 Oktober polisi menghentikan festival musik berdendang bergoyang Yang berlangsung di Istora Senayan Dalam permohonan izin keramaian ke Polres Metro Jakarta Pusat sebanyak 3.000 penonton Nyatanya penyelenggara justru menjual tiket melebih kapasitas bahkan penonton Yang masuk berjumlah lebih dari 20.000 orang Kapasitas yang berlebihan membuat penonton saling berdesakan hingga pingsan Bercermin dari beberapa kasus tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru salah satunya terkait penyelenggaraan konser Aturan tersebut tertuang dalam surat keputusan nomor E Strip 1963 garis miring PW garis miring 01.02 tahun 2022 Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 COVID-19 pada sektor usaha pariwisata Aturan baru tersebut diantaranya pembatasan pengunjung maksimal 70% Jam operasional mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga 24 waktu Indonesia Barat Melengkapi surat rekomendasi Satgas COVID-19 Melengkapi tanda daftar pertunjukan temporer Memiliki izin keramaian dari kepolisian Penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk masuk ke arena konser Menyiapkan alur kedatangan dan kepulangan pengunjung Menyiapkan layout tempat konser Dan yang terakhir sistem payment gateway pada proses transaksi dan registrasi tiket Pemirsa keluarga dari 4 korban tewas di Kalideres Jakarta Barat di periksa polisi Mereka mengaku sudah 20 tahun putus komunikasi informasi selengkap Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.